Halo guys, selamat datang di channel tutorial official, nah di video kali ini saya akan membuat tutorial yaitu cara mengatasi tv box android restart terus menerus nah tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya, baik kamu yang bergabung di channel tutorial official jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe nah sahabat ini dia cara mengatasi tv box android restart terus menerus tv box android mengalami restart sendiri dapat disebabkan oleh beberapa faktor dan kemungkinan yang kompleks ya guys ya bisa saja tv box android merestat sendiri karena dari salah satu faktor penyebab teman-teman bisa jadi dari sistem androidnya sendiri atau bisa pula karena beberapa faktor yang terjadi secara bersamaan guys nah sahabat masalah yang sedang saya alami ini yaitu android saya restart terus menerus saya sudah mencoba untuk mereset atau factory reset atau menyetel ulang tv box androidnya namun setelah saya nyalakan kembali yaitu tv boxnya masih restart terus menerus guys nah saya penasaran banget nih dimana sih penyebabnya guys ya ternyata setelah saya ganti adapternya teman-teman tv box android saya normal kembali guys nah berarti kendalanya ada di adapternya teman-teman karena mungkin adapternya sudah rusak atau tegangannya sudah rendah guys jadi ketika saya mengganti adapternya tv box android saya kembali normal guys ya seperti biasa nah sahabat jika android kamu atau tv box android kamu mengalami restart terus menerus kamu bisa mencoba cara yang satu ini ya guys ya dengan cara mengganti adapternya guys ya dikarenakan adapternya itu sudah lemah guys jadi tv box android kamu restart terus menerus teman-teman ya jadi kamu harus mengganti adapternya guys nah sahabat itu dia cara mengatasi tv box android restart terus menerus ya guys ya nah caranya cukup mudah sekali kan guys ya bagi sahabat-bagi sahabat yang baru bergabung di channel tutorial official jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial official dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini dan semoga bisa bermanfaat mungkin sampai sini saja sampai jumpa lagi di video tutorial-tutorial berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati